Hai ini kayu namanya kayu amara ya ya Hai pemilih aboni di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Tengah dan adanya cuma di Kalimantan Tengah barang ini khususnya di sungai Barito kayu ini dibuat untuk furniture seperti meja kursi dan ini nggak ngalahin jatle lo nggak 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 kalah dari jati gitu maksudnya dan harganya untuk sekarang sudah berkisar antara 80 juta ya satu setnya untuk spek yang lebih jauh bisa masyarakat jelas kan Oke guys ini untuk spek anonim meja ini satu setting meja solid ya solid wood ini tebal 12 cm lebarnya 92 cm panjangnya di modelnya model antik model klasik ya model klasiknya yang mendekat ini ini tidak tidak akan membosankan tidak akan membosankan modelnya kayak gini sepanjang masa dan lagi ketahanan kayu ini ini tahan rakyat rakyat kira-kira ompong gini makan ini nggak mampu makan dia ya itulah kira-kira deskripsi dari penjelasan meja ini selanjutnya dengan beliau terima kasih Pak ya kalau baru oke guys terima kasih ini Mas Apo lagi wawancara Mas Apo lagi wawancara Mas Apo beli berapa 80 juta eh tapi beda ya ini tipis kalau yang punya Mas Apo ya tapi bawahnya dia pakai apa pakai besi-besi putih ya iya stainless stainless Mas Apo nih kalau ini asli kayu kalau di luar negeri pasaran kayu-kayu gini berkisah antara 200-300 juta loh saya lihat di YouTube makanya susah nyari barang-barang yang kayak gini mutunya kayak gini ini kayu besarnya 90-100 cm oleh baru kayu tua dan pengerjaannya kata Mas Anu udah untuk dua minggu sampai tiga minggu baru jadi satu ini memang agak sulit dia perlu perlakuan khusus dan kayu ini tidak ada sambungan sama sekali boleh dilihat bersih-bersih-bersih ya gitu oke thank you itu penghendalan khusus itu yang benar-benar orang asli kayu ini sudah bikin manis maksudnya cupang iya lah